Hanya dalam tempo 24 jam sejak resmi dirilis ulang 22 Oktober 2013, aplikasi BlackBerry Messenger untuk smartphone Android dan iOS sudah diunduh lebih dari 10 juta kali. Ya, aplikasi BBM memang sudah lama dinanti pengguna smartphone berbasis Android dan iOS di seluruh dunia, termasuk pula di Indonesia. Tak sedikit pula pengguna smartphone Android atau iPhone yang tetap mengunduh aplikasi ini, meski sudah jadi pengguna BlackBerry. So far sih masih pakai, pakai dua. So far sih so good, lancar, nggak ngeheng kayak yang BBM di BBI-nya langsung, lancar-lancar aja. Ini ya, karena mungkin kalau ini kan boleh dibilang karena produk baru ya, jadi koneksinya lebih cepat aja ketimbang sama BBM tuh memang ya karena udah banyak penggunanya kali ya, jadi lemot gitu, lama gitu. Jangan lemot-lemot, jangan ada pembaruan lagi untuk versinya, terus lebih cepat kali ya untuk kirim videonya sama musiknya. Kirim sound, sound, kirim sound. Kayak force recording gitu. Jangan jam pasir ya? Jangan jam pasir ya, itu paling-paling tepat sih, jangan jam pasir deh. Aplikasi BBM di smartphone Android dan iPhone sebenarnya sudah bisa diunduh akhir September 2013. Namun, sejumlah kendala membuat aplikasi hanya bertahan kurang lebih satu hari saja saat itu. Versi itu karena memang tidak pernah didesain untuk sesuatu yang sifatnya komersial, maka kita lihat dia mendrive traffic yang luar biasa besar ke sistem kita. Memang tidak sampai mengganggu waktu itu karena tidak terjadi masalah, jadi artinya user BBM pun yang sudah pakai, mereka tetap experience-nya sama. Tapi kalau itu terjadi secara terus-menerus, dia kawasan akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita memutuskan kita shutdown dulu, kita tarik dulu, kita matikan satu-satu, termasuk yang di iOS, walaupun itu yang like sebarang Android version, tapi yang di iOS pun kita tarik juga. Jadi agar secara sistem kita bisa melihat keseluruhan, lalu kita stabilkan dulu, nah setelah itu kemarin baru kita mulai lodging lagi. Itu pun kita menerapkan untuk menjamin kestabilan sistem, kita juga menerapkan sistem line-up waktu itu. Meski aplikasi BBM kini bisa dinikmati secara lebih luas, ke depan pihak BlackBerry menjamin, pengguna setiap BlackBerry tetap akan dimanjakan dengan sejumlah fitur canggih terbaru. Hmm, kita tunggu saja.